Intro Goda Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad kembali bikin heboh media sosial Ayu Ting dan Raffi Ahmad kembali menjadi topik hangat pembicaraan di media sosial Hal ini dikarenakan guyonan Raffi yang kemudian disalahartikan oleh para notizen yang melihat kedekatan antara keduanya Dalam sebuah tayangan televisi yang diunggah oleh salah satu akun bernama Ad Sora Yulovers Terlihat video berdurasi hampir satu menit tersebut yang menunjukkan pujian Raffi terhadap ibu satu anak ini saat tidak memakai make up Sejujurnya ini pertama kali saya melihat kamu tanpa make up Kalau saya lihat itu kamu mirip, nah gitu dangkan cantik Kata Raffi menanggapi hal tersebut Ayu Ting Ting pun langsung menyanggah dengan ucapan bahwa ini bukan kali pertama Sang partner melihatnya tanpa berdadan Hah seumur hidup baru sekali kata Ayu yang langsung diperjelas oleh Jessica Iskandar yang juga ada dalam set di tayangan tersebut Emang udah berapa kali Yew liatnya sambung di Jessica? Pernah kan itu pas di acara televisi sebelah dia bangunin gua pas tidur terus enggak pakai make up? Jawab Pak Ayu yang disambut dengan riuh tepuk tangan penonton berkat percakapan inilah membuat notizen ramai memperbincangkan Raffi dan Ayu Bukan hanya soal pujian yang dilemparkan namun juga soal ucapan ayah satu anak itu yang menyiratkan bahwa kecantikan Ayu mirip dengan seng istri Nagita Slavina Karena guyonan sebuah kalimat kalau saya lihat itu kamu mirip, nah gitu dangkan cantik Sebut kata naaaanya banyak banget fi, maksudnya itu mirip gigi tapi takut salah sebut ya kata netizen Mesela banget kalau di panggung Raffi Ahmad menang banyak nih, sambung yang lain memang ini bukan kali pertama keduanya menjadi bahan gosip netizen di media sosial Namun seolah enggan untuk mempedulikan omongan miring, Ayu sendiri pun sempat memberikan klarifikasi soal kedekatannya dengan pria asal Bandung tersebut Ah kalau sama si Raffi mah biasa, mau saya ngapain juga tetap saja akan ramai jadi biarkan saja mereka mau bicara apa, kata Ayu kala itu Beda halnya dengan Ayu, Raffi yang dikenal banyak bicara saat di televisi justru memilih bungkam saat ditanya perihal kedekatannya dengan Ayu Ting Ting Misalnya saja saat dikonfirmasikan saat dirinya bersama Ayu dalam sebuah kafe yang tertangkap kamera Raffi hanya bisa tersenyum dan langsung ambil langkah seribu Raffi hanya yakini bahasa good Terima kasih haast Terima kasih kerana menonton!